Akinya kenyal banget. Dan buru-buru menilai sebelum mencobanya. Berlokasi di kawasan Tangerang Selatan, kedai tahu ini punya ragam olahan tahu yang diproduksi sendiri. Mulai dari tahu aci, tahu isi sayuran, hingga tahu gejrot. Karena langsung diolah di tempat, tahu disajikan masih panas. Saat digoreng pun, Anda bisa melihat langsung dari dapur terbuka. Jadi, bisa dipastikan hijienitasnya terjaga ya. Betul, kita tahunya memang produksi sendiri, homemade. Tahu kita memang sudah legendaris ya. Dari tahun 1965, kebetulan itu papan batu asaya yang merintisnya. Tahu aci menjadi yang paling laris diserbu di sini. Kira-kira kenapa ya? Ini kenyal banget. Tuh. Tuh. Niu, niu. Tuh. Aci-nya kenyal banget. Hmm. Wow. Seolah mengunyah permen karet, tekstur aci yang saya gigit begitu lentur. Ketika berpadu dengan tahu yang empuk, benar-benar menyatu di lidah. Selanjutnya, saya mencoba tahu gejrot. Usai digoreng, tahu digejrot bersama bumbu yang sudah disiapkan, dicobekan. Kuah asam pedasnya lumer di mulut. Hmm. Biasanya apa? Tahu gejrot tuh kopong isinya. Ini tuh tebal banget. Tuh. Agak gak common, tapi jadinya... Buat sarapan kenyang sih. Ingin sarapan bergizi, tapi tak terlalu bikin kenyang? Ternyata jadi alasan pengunjung mencicipi olahan tahu di sini. Kebetulan, kalau saya pengennya sarapan, gak pengen yang berat-berat ya. Terus kemudian kalau tahu ini benar-benar ada vitaminnya, terus juga dimakan satu-dua aja udah ganjil tuh ke perut. Seporsi tahu dibanderol Rp 20.000 hingga Rp 30.000 dengan isian 5 hingga 8 potong tahu. Masih di Tangerang Selatan, sarapan tak biasa saya berikutnya adalah peco. Sepintas terkesan berat dengan bubu, namun karena isiannya adalah sayuran rebus, jadi rapi peringat di perut. Makanan khas Jawa Timur ini terdiri dari anegah sayuran yang dituang di pingcuk daun. Semakin bikin ngiler karena disiram bumbu kacang dan perasan jeruk. Apalagi kriuk rempeye semakin memperkaya citar rasa pecel. Oke, tuh. Lihat nih, ini kuah yang pedas. Kalau misalnya dicocol, kita langsung set. Saya gak sabar, langsung nyobain dulu deh kuahnya. Tuh, tuh. Pecel pinjok Ibu Ida itu ada menu utama kami. Selain pecel, kita juga ada ketan, ada penyetan, juga ada nasi goreng merah dari Jawa Timuran. Karena berbau makanan tradisional, pengunjung yang datang biasanya sekaligus bernostalgia. Ya, emang dari kecil emang suka makan pecel kalau pagi. Karena tinggalnya memang daerah yang banyak pecel. Ini yang jadi cirinya. Kembang turi. Tadi saya sempat makan petai Cina. Kecil banget. Tuh. Tapi ngasih rasa. Cuma uniknya adalah, dia selalu pakai pinjok begini. Kayak wadah. Yang kalau ditaruh tuh miring. Tapi gak penting. Sebenarnya yang penting buat kita makan lebih dekat aja. Jadi pegansi lebih seru. Anda cukup merogoh kocek 19 ribu rupiah saja untuk dapat mencicipi seporsi pecel pinjok ini. Relatif ramah dikantongkan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!